Oke anak-anakku kita mulai dengan baca doa ya Yawwa Rasulullah Rabbi Zidni ilma warzuqani faham Amin Oke Bagaimana kabarnya hari ini sehat semua ya Sehat Alhamdulillah Walau sedikit puyeng Oh puyeng Udah sarapan belum Gak apa-apa dinikmati saja karena sakit itu mengguburkan dosa Bersakit berarti dosanya habis berarti ya Karena sakit itu mengguburkan dosa ya Tapi kita selalu minta kesehatan aja lah ya Minta sehat Oke Baik, saya akan membahas tentang zuhud Kona'ah, amanah, dan menepati janji Dan menepati janji Sudah sarapan semua ya ini Ada yang belum sarapan? Ya ampun kasihan Kok bisa belum sarapan? Duh, itu kenapa buah ini dulu? Usadah ini ternyata juga belum sarapan Ya, karena masakan Ini usadah ini masaknya seapa ya kian? Ya wajar nih urung sarapan ya Oke Yang belum sarapan Boleh nyambi kalau ada roti di sebelahnya Atau Minum susu Atau Apalah untuk sarapan? Gak apa-apa Ya, sambil mendengarkan Dan usadah minta di-unmute dulu Di-unmute dulu ya Speakernya Jadi usadah Enak menjelaskan Tidak ada suara yang masuk Oke, sudah Mas Hatta dimatikan dulu Speakernya Oke Terima kasih Ini ada siapa Masih ada suara ini ya Oke Sudah Terima kasih Kita akan Belajar tentang Zuhud Pona'ah Dan Amanah Serta menepati janji Usadah pakai ini Kelihatan gak Usadah Tentang Zuhud Pona'ah Amanah Dan menepati janji Udah share Sekren Udah Ustazah kembalikan Ternyata gak kelihatan ini Mau admit Bentar ya Yang ini Kelihatan gak Us Nah udah gak apa-apa gitu aja Oke Kalau ada yang masuk Berarti kan ngeliatin satu-satu ya Oke Kita lanjut ya Tentang Zuhud Yang pertama adalah Zuhud Bentar Oke Kalau ada yang masuk Gak tahu jadinya Ini Kalau ada yang masuk Oh disini Oh ya disini Oke Kita masuk Zuhud menurut bahasa Itu berpaling Atau meninggalkan sesuatu Menurut istilah Sikap hidup yang tidak Terlalu mementingkan dunia Dan lebih Mementingkan Akhirat Artinya bukan Kemudian dunia Tidak dipikirkan Berarti dunia Tidak penting Bukan Maksudnya Seperti itu Tidak Tapi semua yang kita Lakukan di dunia Itu untuk Amalan kita Sekal di akhirat Nah itu artinya Zuhud Orang yang memiliki Sifat Zuhud Ini disebut Zahid Ya Orang yang memiliki Sifat Zuhud Ini disebut Zahid Apa saja Oh ya Dalilnya dulu Dalilnya Zuhudlah pada dunia Allah akan Mencintaimu Zuhudlah pada Apa yang ada Di sisi manusia Manusia itu Pasti akan Mencintaimu Ini hadis Niwayat Ibn Majah Yang sudah disohihkan Artinya Hadis ini Sohih Gitu ya Hasan Tadinya Apa Hadisnya Hasan Apa saja Hikmah dari Zuhud Mas Mas Zafir Yang belum Speakernya Tolong dimatikan dulu Ada yang Nyerah-nyerah Oke Apa hikmahnya Yang pertama Hidup Tenang dan damai Kemudian Tidak terlena Kemewahan Dunia Yang ketiga Terhindar dari Rasa Resah Dan gelisah Sifat Zuhud Ini sangat penting Karena Menghindarkan Kita dari Sifat rakus Atau sifat tama Menghindarkan Kita Sifat Zuhud Ini menghindarkan Kita dari Sifat Rakus Dan tama Apa saja Ciri-cirinya Nah ini Ciri-cirinya Yang perlu Kita ketahui Biar kita Bisa Mengikuti Bisa mencontoh Sifat Perilaku ini Maka kita Perlu Tahu Ciri-cirinya Apa Yang pertama Hidup sederhana Hidup sederhana Itu bukan Berarti Kita tidak Bahagia Belum tentu Banyak orang Yang bergelimbang Harta Tapi hidupnya Merama Karena apa Mikirkan Hartanya Yang dia miliki Jangan-jangan Hartaku Nanti ini Dicuri orang Jangan-jangan Nanti Hartaku ini Begini Begitu Nah Jadi hidupnya Tidak tenang Maka yang hidup Sederhana ini Itu jauh Hidupnya Akan lebih tenang Kenapa Dia bersyukur Dengan apa Yang telah Dikaruniakan Allah Kepadanya Jadi tidak Begitu Meminting Apa yang Sudah diberikan Allah Padanya Dicukuri Jadi tidak Ngoyo Berangkat pagi Pulang malam Hanya untuk Mengejar Kesenangan Duniawi Di akhirat Tidak dapat Apa-apa Na'udzubillah Jadi intinya Kalau kita Di dunia ini Adalah Perjalanan Kita menuju Akhirat Untuk apa Mencari bekal Ini adalah Wadah Atau tempat Kita untuk Mencari Pahala Sebanyak-banyaknya Karena nanti Ketika Ajal Sudah Menjemput Sudah Kita tidak bisa Beramal Apapun Amal 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 Jariah Didapatnya Ketika Kita masih Hidup Pahalianya Akan Terus Melaris Ketika Sudah Meninggal Yang kedua Tidak Terlena Kemewahan Dunia Tadi Sudah Jelaskan Orang Yang Terlena Kemewahan Dunia Itu Akan Capek Tidak Merasakan Kebahagiaan Lelah Tapi beda dengan orang yang hidup sederhana, dia akan merasa tenang Tidak ada rasa iri ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan Terutama mendapatkan nikmat rezeki, tidak akan iri Kemudian yang ketiga, terhindar dari rasa resah dan gelisah Ini yang nomor satu, jadi lawannya dia nomor satu Jadi sama, hidup tenang dan damai sama dengan terhindar dari rasa resah dan gelisah Kalau tidak ada rasa resah dan gelisah, maka hidup kita akan tenang Damai, pikiran kita juga tenang, aman dan nyaman Yang terakhir kita akan menjadi orang yang rendah hati Orang yang sombong itu karena apa? Dia memiliki segalanya, merasa bahwa apa yang dia miliki ini adalah hasil usahanya Dia akan menjadi sombong Tapi orang yang merasa bahwa apa yang diberikan Allah ini adalah titipan Hanya sementara dan dia harus berbagi dengan orang lain Akan muncul rasa rendah hati, tidak akan sombong Karena dia merasa apa yang dia miliki, usah saya tekan di sini Apa yang dia miliki itu adalah titipan dari Allah yang sifatnya sementara Apa saja yang dititipkan? Semuanya Ada harta, ada jabatan, ada keturunan, ini titipan Jadi Masya Allah, supaya kita tidak sombong Kita selalu kembalikan pikiran kita kepada Allah bahwa ini, ini sementara Oh aku seperti ini, ini sementara Masih ada orang lain yang membutuhkan Maka kita akan punya sifat apa? Sifat senang berbagi Sifat senang berbagi itu karena apa? Ada rasa bahwa ini adalah titipan Yang dititipkan Allah kepada kita, kita titipkan juga kepada orang lain Besok ketika di akhirat kita tagih Tagihnya dalam bentuk apa? Pahala, pahala untuk kita Investasi untuk masuk surga Tiket untuk masuk surga Nah, itu adalah sifat zuhud Oke, jadi sifat zuhud ini itu sangat penting bagi kehidupan kita Sifat zuhud ini sangat penting Sangat penting bagi kita Untuk apa? Hidup Apa adanya Bersyukur Atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita Setelah masuk ke hikmah, kita masuk ke pelajaran berikutnya yaitu kona'ah Kona'ah tidak kalah pentingnya dengan Zuhud tadi Kalau zuhud itu Tadi artinya adalah sikap hidup seseorang Yang tidak terlalu mementingkan dunia Dan lebih mementingkan akhirat Artinya Bahwa Dia Kondisi mental seseorang yang tidak terpengaruh oleh harta dan benda Jadi tidak begitu pengaruh Orang pengaruh lah Sempenting aku bahagia Aku dekat dengan Allah Dan apa yang sudah ada itu adalah titipan Allah Oke Kemudian berikutnya kona'ah Kona'ah menurut bahasa artinya cukup Kalau zuhud tadi artinya Menurut bahasa artinya berpaling Kalau kona'ah menurut bahasa artinya merasa cukup Merasa cukup Nah ini zuhud sama kona'ah itu Tidak jauh berbeda Tidak jauh berbeda Kemudian menurut istilah Merasa cukup Atas karunia Allah yang telah diberikan kepada dirinya Ingat Merasa cukup Kalau sudah merasa cukup itu enak Bukan berarti ini Kona'ah berarti kita males-malesan aja lah Apa yang diberikan Allah Udah itu aja cukup Oh tidak Beda dengan pemalas Kona'ah itu sudah melalui Ikhtiar dan doa Kona'ah itu sudah melalui ikhtiar dan doa Dapetnya ternyata cuma ini Oh ya enggak apa-apa Disyukuri aja Dinikmati aja Kayak gitu Karena hikmahnya banyak ini Hikmahnya banyak Apa hikmahnya? Hikmahnya itu terdihindar dari sifat tamat Ya serakah Menumbuhkan apa? Menumbuhkan rasa syukur Kemudian Menjadikan kita orang yang sabar Sabar terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita Orang-orang kepengen iki-kepengen iki udah Sabar aja Sekarang lagi saya katakan Sudah sama yang malas ya Oh malas aku dapetnya ini Yaudah ini aja Enggak usah berusaha Bukan Kona'ah itu menerima apa yang sudah dikaruniakan Kalau Ini terkait dengan hadis Lihatlah kamu Kepada orang-orang yang ada di bawah kamu Dalam hal keduniaan Biar kita tidak Biar kita memiliki sifat Kona'ah Kita dalam hal keduniawian Dalam urusan dunia Ngelok karu wong seng isore dewe Walatan duru ilaman huah Pau kakum ojo Ngelok wong seng enek neng duur Awai dewe Artinya apa toh us? Artinya bahwa Urusan duniawi Kita lihat orang yang ada di bawah kita Nek kita sudah punya motor Oh rasah ngelok wong seng duwe mobil Aku duwe motor aku pengen duwe mobil Kalau kaya orang kudanan Kalian tidak akan pernah punya rasa syukur Seperti itu Lihatnya yang di bawah Oh alhamdulillah aku punya motor Itu timbangnya melaku Masa Ake Bapak E Oh lah kaya Kalau setiap berpergian mesti nunggu bis Karena gak punya kendaraan Nah kita Kalau lihat begitu kita akan tumbuh rasa syukur Alhamdulillah ya Allah Punya motor Ya gak usah dadak nunggu Bis Gak usah desa-desaan Enak Pikirnya begitu Kalau mikir yang ke atas masalah urusan dunia Tidak akan ada rasa syukurnya Sudah punya mobil sedan Pengennya mobil pajero Wesduwe mobil pajero Pengennya punya pesawat Wah Tidak akan cukup Memang Bani Adam ketika sudah dikasih satu lubang Dia akan meminta lubang yang lain Artinya kalau untuk Keinginan Untuk keinginan Mesti ada aja keinginan Pengen ini Pengen ini Tapi yang jelas apa Allah sudah memenuhi apa yang kita butuhkan Ini yang penting Kita tidak Merasa Kita tidak ingin udara Tapi kita butuh Kita gak pernah minta kan Minta oksigen sama Allah kan Enggak Tapi Allah berikan Karena ini adalah Jadi kalau untuk kebutuhan Itu Allah sudah cukupkan Yang tidak bisa Yang tidak bisa adalah apa Gaya hidup Nah itu tadi Sudah punya ini Pengen ini Pengen ini Nah itu kita berlatih dari sekarang Kalau sudah punya tas Ya sudah cukup Gak usah pengen Wah aku pengen tas yang gambar ini Padahal kita sudah masih punya tas Yang masih bisa dipakai Tidak Tidak selalu ketika Tahun pelajaran baru Apa-apanya baru Tidak Ah masih bisa dipakai Oh sepatu saya Masih bisa dipakai Oh baju saya masih cukup Jadi kita enak mikirnya Tapi kalau masalah Urusan akhirat Nah ini Di balik Kalau tadi masalah urusan dunia Kita lihat yang orang ada di bawah kita Biar kita Tumbuh rasa syukur Tapi kalau di Urusan akhirat Urusan amal ibadah Kita lihat orang Yang ada di atas kita Kalau sekarang Kita sudah Bisa melaksanakan Sholat duha Maka kita lihat sama Oh itu prosesan Kemis rajin ya Aku tak pengen Kayak gitu ah Itu hebat Jangan kemudian Eh gini-gini Alhamdulillah Sholat lima waktu Timbangnya Kaya Ora sholat Jangan Kalau masalah ibadah Kita tidak boleh Menghitung Ibadah-ibadah orang lain Karena kita Tidak tahu Ibadah siapa Yang diterima Allah Allah Ketika ada Ada pernah satu riwayat Orang yang tidur Di dalam masjid Dan yang sebelahnya itu Sholat Terus Ternyata Ibadah siapa yang diterima Orang yang sedang tidur Di dalam masjid itu Ibadah orang yang sedang tidur Itu yang diterima Allah Kenapa Karena orang yang tidur ini Dia punya ilmu Dia kalau Yang mau tidur Baca doa Kemudian dia juga Ada amalan sunnah Dia wudhu Dia zikir Sementara orang yang Sholat ini Dia tidak tahu Apa yang harus dilakukan Ketika mau sholat Dia tidak wudhu Dia tidak berilmu Ini beda ini Jadi kita tidak boleh Memandang Orang yang itu Ah pasti pahlanya Lebih sedikit Daripada Ya tidak Jadi ketika Masalah uhrawi Masalah akhirat Kalian pandang orang yang ada Di atas kalian Dia rajin ibadah Saya tak rajin ibadah Oh dia itu rajin banget ya Hafalannya Al-Quran sudah sampai Juz Dua Aku tak kayak gitu Nah itu hebat Jangan kemudian Aku alhamdulillah Juz 30 Sudah susah Daripada kayak Orang rampong-rampong Jangan Ini masalah ibadah Jangan dibanding-bandingkan Karena tadi Ustazah sampaikan Tidak tahu Pahala mana yang diterima Allah Makanya Fasta Bikul Khoiratnya Di sini penting Pakai ilmu Kenapa ilmu itu penting Gunanya untuk ini Ketika mau melakukan sesuatu Kalian punya ilmunya Itu akan Jadi pahala kalian Niatkan segala sesuatu ini Untuk apa Untuk Ibadah Kalian belajar Sekarang ini ketemu sama Ustazah Anita Niatnya apa Tolabul ilmi Karena Tolabul ilmi Wajib Maka ketika Kalian belajar Kalian dapat Pahalanya Kalian ibadah Ya Baik Ini adalah Tentang Kona'ah Kita masuk Ke Berikutnya Tentang Oh ya Ini ada dalilnya dulu ya Dalil Kona'ah Sungguh telah Beruntung orang Yang telah Memeluk Islam Dikaruniai Rezeki yang cukup Dan Allah Menjadikannya Bersifat Kona'ah Atas nikmat Yang diberikan Allah Kepadanya Untuk lebih lanjut Nanti Kona'ah Bisa kalian pelajari Di Buku ya Di buku paket Di halaman 132 Oke Kita lanjut Ke amanah Nanti habis ini Kita akan bahas Tentang luring juga Dan ada tanya jawab Kalau ada pertanyaan Nanti silahkan Kalian aktifkan Speakernya Nanti setelah Pelajaran dari Ustazah Kita akan belajar Amanah Nah ini Kalian itu Masing-masing Punya tanggung jawab Nah tanggung jawab Ini adalah Satu amanah Ya Ini adalah Sedari bentuk amanah Yang harus Kita pertanggung jawabkan Besok kepada Orang tua Kepada guru Dan yang lebih Berat lagi Kepada siapa Kepada Allah Nah amanah itu apa Amanah menurut bahasa Dapat dipercaya Menurut Istilah Segala hal Yang dipertanggung jawabkan Pada seseorang Jadi punya Beban tanggung jawab Itu yang harus Dia lakukan Itu namanya Amanah Amanah ini Masuk dalam Jangan Amanah lawannya Khyanat Amanah lawannya Khyanat Kalau amanah dapat Dipercaya Berarti kalau Khyanat Artinya Tidak dapat Dipercaya Khyanat ini Merupakan Salah satu Ciri-ciri Munafik Ini Ustazah Sampaikan disini Ciri-ciri Munafik Ciri-ciri Munafik itu Apa Satu Apabila Dia bicara Dustah Yang kedua Apabila Berjanji Dia mengingkari Yang ketiga Apabila Diberi amanah Dia berkhianat Ini penting ini Ciri-ciri Munafik Apabila Bicara Dia dustah Apabila Berjanji Dia mengingkari Apabila Diberi amanah Dia berkhianat Maka hati-hati Ini ya Kalau yang Apa Dustah Itu bohong Ya Jadi apabila Berbicara Dia berbohong Bohongnya Gimana Misalkan Gini Eh Ngerti Aku tahu Dengi Berjalan-jalan Jalan-jalan Yang di Jalan-jalan Yang pantai Padahal Dia enggak Kepantai Nah itu Bohong Hati-hati Orang Bahayanya Munafik Itu Masuk neraka Nerakannya Sama Dengan Orang-orang Kafir Bahaya Orang Munafik Itu Bahayanya Malah Melebihi Kafir Kenapa Orang Kafir Kan Kelihatan Dan Orang Munafik Itu Enggak Kelihatan Sifat Munafik Ini Enggak Kelihatan Jadi Lebih Berbahaya Munafik Sama Kafir Makanya Kenapa Orang Munafik Itu Dalam Nerakanya Sama Neraka Yang Sama Dengan Orang-orang Kafir Karena Sama Berbahayanya Oke Itu ya Baik Kembalikan Ke Atas Kita Kembali Ke Sifat Sebentar Nah Ini Yang Amanah Tadi Amanah Itu Hikmahnya Apa Dapat Apa Dipercaya Orang Lain Bentar Ini Hikmahnya Dipercaya Orang Lain Yang Kedua Mendapat Simpati Dari Orang Lain Dan Hidupnya Sukses Dan Dipermudah Oleh Allah Ini Banyak Amanah Nanti Kalian Panjari Bergerak Cepat Karena Waktu Ini Oke Berikutnya Adalah Menepati Janji Sama Dengan Tadi Jika Berjanji Dia Mengingkari Nah Disini Kita Enggak Boleh Harus Menepati Janji Menepati Janji Itu Apa Perkataan Yang Menyatakan Kesediaan Atau Kesanggupan Untuk Berbuat Jadi Menyatakan Iya Saya Insya Allah Bisa Nah Setiap Berjanji Harus Mengucapkan Insya Allah Tapi Insya Allah Untuk Menepati Tidak Untuk Mengingkari Engkau TPA Oh Insya Allah Dalam Hati Eh Wagah Aku Harap Tidak Boleh Speakernya Ada yang Belum Dimatikan Tolong Dimatikan Dulu Ya Eh Ustadz Lanjut Nah Jadi Kalau Menepati Janji Itu Niat Kita Ingin Menepati Janji Tapi Pakai Zoom Tapi Pakai Kata Insya Allah Insya Allah Saya Akan Berangkat TPA Gitu Nah ketika Nanti Ketika Mau berangkat TPA Ternyata Keluarga Kita Ada yang Sakit Kita Harus Nganter Ke rumah Sakit Misalkan Ini Contoh Akhirnya Kita Nggak Jadi TPA Kita Dosa Nggak Tidak Insya Allah Itu Jika Allah Menghendaki Jadi Ternyata Kodarullah Ini Ada Yang Sakit Jadi Nggak Berangkat Oke Hikmahnya Apa Hikmah dari Menepati Janji Ini Ini Luar biasa Hikmahnya Yang pertama Terhindar Dari Sifat Menafik Jelas Terbebas Dari Tuntutan Besok Di akhirat Hati-hati Termasuk Ini Punya Hutang Punya Hutang Apapun Orang Hutang Duit Hutang Nadar Termasuk Nadar Nadar Itu Nadar Itu Mau Melakukan Sesuatu Ketika Kita Mendapatkan Apa yang Kita Inginkan Misalkan Aku Sesok Nek Nilaiku Tertinggi Neng Kelas Aku Arap Paso Sedino Ketika Dia Benar-benar Nilai Tertinggi Dia Harus Melaksanakan Sumpahnya Puasa Satu Hari Kalau Enggak Puasa Gimana Usuah Dosa Ditakeh Sesu Eneng Akhirat Nah Ini Dapat Tuntutan Besok Di Akhirat Makanya Sebelum Bicara Ini Yang Penting Sebelum Berbicara Kalian Pikirkan Dulu Jangan Bicara Baru Dipikir Tidak Tapi Berpikir Dulu Baru Bicara Kebanyakan Kita Langsung Ngomong Watton Menjeplak Kayak Gini Baru Mikir Waduh Mau Bener Raya Aku Ngomong Ya Kan Baru Mikir Nah Sekarang Dibalik Mikir Sek Kita Mau Bicara Mikir Dulu Ini Menyakitkan Enggak Ini Termasuk Janji Apa Bukan Ya Kayak Gitu Hati Hati Ini Oke Kemudian Hikmahnya Dipercaya Orang Lain Kalau Kita Menepati Janji Orang Lain Itu Akan Percaya Oh Nek Kayak Jujur Kok Tepat Kok Nek Ngomong A A Nek Ngomong B B Nek Dia Janji Nek Mesti Di Lakani Oh Besok Aku Ada Batang Jam Tujuh Dia Kan Datang Jam Tujuh Ya Gitu Dan Yang Orang Yang Berwibawa Berwibawa Itu Apa Ya Dia Akan Disegani Orang Lain Dihormati Orang Lain Karena Dia Punya Sifat Untuk Menepati Janji Itu Tadi Aduh Ini Kok Ada Musik Masuk Ya Usada Tolong Speakernya Dimatikan Aja Dulu Tolong Dimatikan Usada Nanti Habis ini Boleh Sambil Mengerjakan Luringnya Nyetel Musik Itu Boleh Yang Penting Hafalannya Gak Boleh Lupa Loh Nyetel Musik Musik Lagunya Yang Lupa Ini Jangan Yang Sudah Hafal Just 30 Yodolali Jangan Jangan Karena Kita Keseringan Dengar Musik Jadi Lupa Hafalan Benar Benar Ternyata Benar Ternyata Benar Nanti Habis ini Ustaz Cek Hafalan Itu Tadi Amanah Kemudian Menepati Janji Kemudian Ini Dalil Menepati Janji Ya Ya Ayuhal Ladi Na Manu Awkud Lengkud Hai Orang Orang Yang Beriman Penuhilah Akot 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 Artinya Janji Janji Akot Itu Ikatan Sebenarnya Oke Itu Tentang Materi Kita Pada Pagi Hari Ini Usadah Kita akan Masuk Ke Sini Ya Keluring Sudah Terlihat Badan Luringnya Usadah Lihatan Lihatan Nggak Lihatan Nggak Fluring Mantap Mantap Gimlah Pakai Itu Oke Sekarang Kelihatan Kayaknya Terima kasih Usadah Oke Sekarang Luringnya Lihat Luringnya Perilaku Seseorang Nanti Yang Usadah Usadah Sebut Namanya Tolong Jawab Yang Usadah Sebutkan Tolong Jawab Moga-moga Yang Usadah Sebut Namanya Bisa Hadir Pagi Ini Sebentar Alhan Mas Alhan Mas Mas Alhan Halo Mas Alhan Kelihatan Nggak Mas Alhan Mas Alhan Dijawab Mas Alhan Dijawab Perilaku Seseorang Yang Yang Lebih Mementingkan Akhirat Perilaku Seseorang Yang Lebih Mementingkan Akhirat Daripada Dunia Adalah Perilaku Apa Apa Perilaku Apa Perilaku Perilaku Zuhud Zuhud Subhanallah Merbiasa Ya Bener Zuhud Kemudian Yang kedua Usadah Mau Minta Mbak Siapa ya Sebentar Mbak Aurel Lima O Raisa Aurelia Indartos Bergabung Nggak ya Oh Saya 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 Oke Merasa Cukup Atas Apa Yang Dikaruniakan Allah Dalam Pengertian Perilaku Apa Kona Kona Ah Ya Bagus Kona Ah Kemudian Orang Yang Berperilaku Zuhud Disebut Apa Ini Ada Nggak Mas Fahmi Zulfika Nur Fahmi Mas Zulfika Fahmi Ada Nggak Nggak Naswati Fatur Roshid Naswa Mas Naswati Fatur Apa Orang Yang Yang Berperilaku Zuhud Disebut Apa Yang Kelihatan Usanda Aja Mas Fian Mas Fian Nomor Tiga Apa Mas Zahid Terus Tanda Tanda Amanah Amanah Artinya Apa Mbak Putri Mbak Putri Mbak Putri Artinya Apa Sesuatu yang bisa dipercaya Ya Betul Dapat dipercaya Sesuatu yang Dapat dipercaya Ini 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 Salah Satu Sifat Yang Wajib Dimiliki Oleh Nabi Dan Rasul Masih Ingat Lagunya Ya Sidik Artinya Benar Amanah Dapat Dipercaya Tablik Menyampaikan Fatonah Cerdas Artinya Itu Amanah Ini Adalah Salah Satu Sifat Wajib Yang Dimiliki Oleh Nabi Dan Rasul Maka Itu Juga Penting Kita Miliki Ya Ini Penting Kita Miliki Sifat Amanah Ini Ya Tidak Jadi Orang Munafik Naudzubillah Kemudian Yang Kelima Tanda Tanda Munafik Mbak Usadah Minta Siapa Ya Mas Mbak Mbak Lutfiana Ulfa Tanda Tanda Munafik Ada Tiga Yang Pertama Apabila Bercara Ia Bohong Atau Dusta Yang Kedua Apabila Berjanji Mengingkari Apabila Dipercaya Ia Apa Mbak Ulfa Apa Mas Mbak 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 Lutfiana Ulfa Mbak Ulfa Ada Di Sini Kayaknya Oke Usadah Ganti Baik Ya Usadah Oh Ya Mbak Hani Apabila Ia Dipercaya Apa Mbak Hani Lima Semat Berhianat Ia Apabila Dipercaya Ia Berhianat Ya Mbak Hani Oke Sekarang Mbak Azahra Hidayatul Mbak Azahra Hidayatul Hadir Soranya Mana Mbak Hidayat Azahra Hidayatul Kelas Lima Brilian Ya Oke Dijawab Mbak Yang Nomor Enam Innallaha Ya Murukum Antu Adul Aman Nati Ilah Ahliya Itu Dalil Tentang Apa Perilaku Apa Mbak Amanah 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 Good job Sekarang yang nomor tujuh Usadah Minta Mas Fad 5E Mas Fadil Mas Fadil Halo Suaranya Mana Mas Fadil Mas Fadil Yang lain Yang tidak Usadah Minta Berbicara Tolong Dimatikan Speakernya Mas Fadil Ada Mas Fadil Dengar Suaranya Usadah Mas Fadil Oke Ganti Mbak Ilvia Mbak Ilvia Mbak Ilvia Oke Oke Nomor tujuh Apa Mbak Tidak mudah terpengaruh Kesenangan Duniawi Berhati-hati Dalam mencari Nafkah Mengedepankan Kehidupan Akhirat Merupakan Ciri-ciri Perilaku Apa Perilaku Apa Mengedepankan Kehidupan Akhirat Ada 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 Keywordnya Ada Keywordnya Mengedepankan Kehidupan Akhirat Kona'ah Yang benar Apa Ayo Kona'ah Apa Zuhud Kona'ah Zuhud Zuhud Iya Ini Zuhud Kenapa Karena ada Keywordnya Mengedepankan Kehidupan Akhirat Dan yang kedua Tidak Terpengaruh Kesenangan Duniawi Tadi kan Kalau Yang Kona'ah Merasa Cukup Sedangkan Kalau Zuhud Lebih Mementingkan Akhirat Jadi Nomor Tujuh Jawabannya Zuhud Nomor Delapan Mbak Ikrima Fatima Mbak Ikrima Fatima Suaranya Mana Halo Mbak Ikrima Fatima Oke Yang Tidak Kedengeran Suaranya Usadah Pak Lanjutkan Usadah Lanjutkan Usadah Minta Tidak Ada Suaranya Ya Rashid Ahmad Firdaus Mas Rashid Halo Ya Dijawab Mas Nomor Delapan Terhindar Dari Rasa Kekurangan Senantiasa Bersyukur Atas Apa Yang Diterima Memupuk Jiwa Sabar Dan Tawakal Adalah Hikmah Perilaku Apa Iya Betul Kona'ah Nomor Sembilan Usadah Mau Minta Si Mbak Aiko Mbak Aiko Halo Ada Mbak Aiko Mbak Aiko Ya Jawabannya Amanah Abdullah Sebagai ketua Kelas Menjalankan Tugas Dengan Sebaik Baiknya Ia Bisa Memimpin Teman Temannya Dengan Baik Teman Temannya Senang Memiliki ketua Kelas Seperti Abdullah Karena Abdullah Memiliki Perilaku Amanah Betul Yang Terakhir Mas Hoshi Nomor Sepuluh Mas Hoshi Halo Oke Nomor Sepuluh Apa Mas Jawabannya Sebagai Anak Solih Dan Solihah Jika Berjanji Senantiasa Mengucapkan Insya Allah Oke Alhamdulillah Selesai Luringnya Tentang Zuhud Kona'ah Amanah Dan Menepati Haji Baik Sekarang Usada Buka Pertanyaan Kita Masih Punya Waktu Sekitar 7 Menit Lagi Ya Karena Nanti Jam Sembilan Usada Harus Janji Tentang Lagi Video Call Penjajakan Munakosah Oke Ada Pertanyaan Langsung Di Langsung Diaktifkan Speakernya Langsung Bicara Tapi Satu-satu Atau Ngacung Disini Kok Ada Yang Mau Bertanya Ya Apa Mas Nabil Ya Yang Tanya Mas Siapa Oh Kalau Yang Penjajakan Munakosah Itu Tergantung Kesiapan Tergantung Kesiapannya Oke Iya Katanya Sekarang Juga Mau Telepon Lagi Oh Ya Berarti Oh Oke Ada Pertanyaan Tentang Zuhud Kona Amanah Dan Menapakin Janji Iya Tidak Tidak Apa Ada Yang Tanya Usada Kayaknya Tadi Apa Gimana Gimana Mau Tanya Apa Saya Us Mana Yang Mau Tanya Tadi Yang Tanya Siapa Yang Tanya Us Ya Us Oke Ya Ya Gimana Yang Nomor Tiga Tadi Apa Us Apanya Luring 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 Oh Zahid Dijawab Tuh Zahid Nah Anak-anakku Usada Minta Kita Setidaknya Berusaha Untuk Mempunyai Sifat Zahid Konah Amanah Dan Menepati Janji Supaya Apa Hidup Kita Tenang Bahagia Dan Ini Adalah Salah Satu Begal Kita Untuk Di Akhirat Kelak Jadi Kalau Tidak Dari Sekarang Kapan Lagi Jadi Yuk Bareng-bareng Kita Memperbaiki Didik Kita Masing-masing Bukan Berarti Ustada Ustada Sudah Punya Sifat Ini Kita Belajar Bersama Disini Kita Belajar Bersama Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Baik Nah Jangan Jemuh-jemuh Kalian Untuk Belajar Karena Ilmu Itu Sangat Penting Dan Untuk Kesiapan Masa Depan Itu Membutuhkan Ilmu Yang Luar Biasa Tidak Kita Tidak Merasa Cukup Dengan Ilmu Yang Kita Miliki Sekarang Tapi Kita Juga Harus Belajar Lebih Giat Lagi Mempelajari Ilmu Lagi Yang Lain Yang Diperintahkan Dalam Al-Quran Dan Untuk Bekal Kita Di Masa Depan Dan Di Kehidupan Di Akhirat Kelas Jadi Begitu Dan Sekali lagi Bagi Yang Belum Mengisi Presensi Dicat Silahkan Kalian Cat Tulis Isinya Dicat Yang Belum Nama Dan Kelas Ya Nanti Anda Mau Cek Tulis Nama Kalian Dan Kelas Cek Saja Baik Usada Akhiri Kurang Lebihnya Usada Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dan Marilah Kita Akhiri Zoom Meeting Kita Pada Pagi Hari Ini Dengan Membaca Doa Kafaratul Majlis Subhanaka Allah Terima kasih Terima kasih atas partisipasinya Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Dalam lindungan Allah Salam untuk keluarga kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan dimatikan dulu Kita Matematika Selamat Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan Meninggalkan Perlangan dulu Makasih ibu Masih Kita Zoom Sekarang Sampai Matematika Dijelaskan oleh Usada Esti Tenis Yours Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tolong disiapkan luringnya Kemudian Kuku paket matematika Dan peralatan Alat tulis Sudah disiapkan semua Luringnya sudah Kuku paket matematikanya sudah Anak-anak Silahkan dibuka Buku penyajian data Nanti malah buku ini Tetap Tidak pernah dibuka Silahkan dibuka Alaman 150 Jumlah Penyajian data Kita Ya Eh Karena tadi al-islam Anak-anak sudah Menutup dengan Doa penutup majis Adalah kita Mulai Zoom meeting matematika Dengan membaca Lafal basmalah Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Sebelumnya Ustaz dasar screen dulu Materi matematika Penyajian data Yang minggu lalu Dikkat lagi Terima kasih Terima kasih kemarin sudah kita pelajari bahwa data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan wawancara penelitian yang dituliskan dalam bentuk tangka atau lambang nah kata itu dapat disajikan gambar dalam bentuk diagram barang diagram garis dalam bentuk lingkaran nah dalam bentuk tabel anak-anak bisa buka halaman 152 ya dalam bentuk tabel anak-anak bisa buka halaman 152 teman sekali disitu contohnya diketahui hasil pengukuran tinggi belajan kelas 5 adalah sebagai berikut seperti ini tabel anak 145 146 nah setelah ada data seperti ini kita urutkan data dari yang terendah 145 146 147 148 149 kemudian di bentuk tabel yang pertama kolom pertama tinggi badan terus-terus untuk menghitung nanti nah kemudian frekensinya 145 ada berapa 5 146 ada 3 seterusnya seperti ini minggu lalu ya ini diagram dalam bentuk kemudian penyajikan jangka dalam bentuk apa yang kedua diagram gambar ya wah kita rekod gak us dalam bentuk gambar silahkan dibuka buku perkalian halaman 156 emang nah jadi diagram teman-teman matematika 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 kelas berapa yoo ini aja jangan kelas 6 nanti belum nyampe nah diagram lambang atau pikogram di dalam bentuk gambar silahkan di buku paket di situ satu gambar itu pak wiki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati eki pak datang jadi sekolah-sekolah kelas 3 karena kita sampai sekolah 10 jadi karena satu gambar mewakili lima siswa jumlah siswa kelas 3 ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambarnya ada 6 berarti 6 kali 5 jumlah siswa kelas 3 ada 30 siswa paling banyak kelas 5 gak pake share screen kita buka selanjutnya diagram batang halaman 158 jadi jadi diagram batang itu kita sajikan tinggi badan siswa tinggi badan siswa kita tulis di bawah kemudian yang mendatar kemudian yang ke atas itu frekuensinya atau jumlahnya nanti anak-anak tinggal menggabungkan misalnya 128 tinggi badannya berapa anak berapa anak dalam diagram batang itu yang tinggi badannya 128 oke pinter sekali tinggi badan 140 ada berapa 16 berarti anak-anak sudah hebat itu sekali nah nah itu diagram batang kemudian anak-anak bisa latihan soal pada buku paket halaman 159 160 160 sampai 160 160 164 164 nah selanjutnya halaman 164 itu diagram garis diagram garis 164 oke oke data berat badan bayi selama 6 bulan pertama perhatikan gambar tersebut bulan ketiga bulan ketiga berat badan bayi misalnya data berat badan bayi namanya zaki nah bayi zaki ini ditolongkan dalam diagram garis pada bulan ketiga berapa berat badan bayi zaki berapa yang jawab belum pada bulan ketiga 5 kg jadi pada tulisannya berat badan bayi itu dinyatakan dalam kilogram oke mudah-mudahan anak-anak konsentrasi penuh nah selanjutnya yang terakhir yaitu diagram lingkaran berapa berapa 167 wah hebat 167 mas hatta jangan ngantuk ya mas hatta enggak tau enggak ngantuk tau enggak oke mudah-mudahan ini lina-anak ikut semua gimana luring dikerjakan sekarang ya oh iya makanya kita jelaskan hari ini tulisannya itu semakin kemarin berikan foto kopinya malah seperti itu kita jelaskan sekarang nah diagram lingkaran kita lihat dalam 167 nah kita mau tanya gambar dingin luringnya itu kecil banget loh diagram batang nih oh iya nanti di eh dijelaskan disini kemarin foto kopinya itu yang terlalu kecil oh pada kelihatan usit oh itu enggak kelihatan 7 percana salah juga besar sudut lingkaran itu ada berapa derajat keseluruhan 190 wah mosok 360 buah inter 360 derajat perhatikan halaman 168 contoh soal tabel 6.4 jika musik yang digemari 20 siswa kelas 5 SD jenis musiknya ada dangdut pop des kroncong nah banyak siswa kelihatan kemudian misalnya kita mau mencari berapa persen yang menyukai musik pop nah berarti musik pop ada berapa jumlah siswa 8 8 8 per berapa per jumlah siswa 20 kali 100% jumlahnya 40% ustadah ragu kita ngoporan tapi jelas diagram penyuntuk bentuk penyajian data ini gampang sekali dari pacar kemarin balok dan kubus enggak iya lebih gampang ini di situ diagram dalam bentuk tabel gambar batang garis lingkaran sekarang kita menuju ke screen luring iya ngerjakannya bersama konsentrasi gimana besok ada tersentas enggak kapan besok kami kami juga ada tugas matematika gitu makanya kemarin ustadah semuanya lupa maaf ya besok itu libur ustadah semuanya lupa salah ustadah sudah screen mana ya soalnya tadi matematika aku pasingan nah ini ya soal pertama tuh aslinya seperti ini nah salah usada namanya salah ini nomor 1 nomor 1 jadi diagramnya seperti ini kita jelas ya kalian kalau minum boleh kalau minum kalau haus biar tetap konsentrasi boleh diperjelas ya angkanya dari tabel ini dari diagram batang ini karena data itu apa namanya informasi diagram batang pertanyaan yang A jumlah peserta tes yang mendapatkan 70 ini nilai 80 75 75 gampang sekali kalau penyajian data 100 110 125 SMA 25 135 150 silahkan dijawab jumlah peserta yang mengikut 150 yang lain berapa mas Karim berapa mas Karim 150 150 yang lain yang lain dari mana 150 45 45 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 25 ditambah 15 betul ya betul jadi 15 itu yang mendapatkan nilai 100 25 yang mendapatkan nilai 90 35 35 yang mendapatkan nilai 80 kemudian 45 itu yang mendapatkan nilai 60 70 itu sejumlah 30 orang jadi dijumlahkan semua peserta jumlahnya 150 15 15 25 aku selari 30 ini 35 ini 45 jumlahnya 150 ada yang masih bingung enggak tahu gampang sekarang kemarin itu kan pakai rumus jadi kacau ini ini enggak pakai rumus ini kita mengamati mengamati detak yang saya jawabannya 75 ya sebentar jika kelolosan yang mendapatkan nilai 80 ke atas 10 termasuk ya maka berapakah jumlah peserta yang lolos 75 75 oke 100 sudah bisa Pak Sata soal yang kedua soal yang kedua kekawai ya sabangin nah nah kata usada ini kelas 4 makanya sangat ini diagram lingkarannya diagram lingkaran tadi halaman berapa 167 ya 167 168 sambil ini harus berpikir melihat tapi harus berpikir coba anak-anak berhatikan halaman 168 yang pertama itu kan mencari besar sudut bagaimana cara mencari besar sudut cara mencari besar sudut yaitu jumlah siswa per oh iya masuk menjelaskan mencari besar sudut itu contohnya kalau mencari besar sudut 6 per 20 20 dari mana dari jumlah siswa 6 itu siswa yang menyukai dangdut anak-anak jangan suka dangdut ya nanti malah nanti malah hafalanya hilang jadi 6 per 20 kali berapa besar sudut lingkaran keseluruhan 360 derajat berarti 6 per 20 kali 360 derajat itu kalau mencari sudut kalau mencari persen kolom berikutnya kalau mencari persen 6 per 20 sama 6 orang per 20 jumlah siswa kali 100 persen maksudnya jumlahnya 30 persen nah sekarang pertanyaan di weekly kalian nomor satu jumlah buah mangga yang terjual dari data tersebut data diagram di atas menunjukkan data penjualan buah-buahan dari toko buah sejahtera di bulan januari 2017 jika jumlah jika jumlah total dari penjualan buah tersebut adalah 1200 buah maka hitunglah jumlah mangga yang terjual jadi perhatikan diagram lingkaran ini bisa jika dalam bentuk persen jadi salah 7% penjualannya semangka 12% apel 13% seru 11% mangga 14% apel 25% dalam lingkaran persen itu jumlahnya ada berapa persen itu maksimal 100% semua 100% kemudian total penjualan buah itu ada 1200 buah itu total penjualan sekarang kita cari jumlah buah mangga yang terjual coba dibikir sambil kita lihat halaman 168 sambil kita berpikir berapakah jawabannya ada yang tahu nanti boleh sembuh cari dikerjakan dulu caranya yang ditanyakan adalah buah mangga 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 jumlah mangga ada berapa persen 14% 14% berarti 14 perseratus kali 1200 1200 itu adalah jumlah penjualan berapa hasilnya siapa yang bisa admin admin ada yang sudah ketemu mbak Tiza sudah kayaknya 280 80 us berarti 180 yang lain untuk jadi caranya itu kan ada 0 2 1200 dibagi 100 itu kalian sorot nolnya jadi berapa jadi berapa jadi 12 168 14 x 12 168 11 x 100 x 1200 manggungan manggung desain ini ya maksudnya dicoret biar memudahkan anak-anak desain ini ya jadi ini 1.200 1.200 persatu dikalikan 14 persaratus ini 0-2-nya kalian coret karena 0-0 dibagi 0-0 jadi 0-nya kalian coret tinggal 14 x 12 gimana? paham atau bingung? nah ini ya ini ya 0-nya ini ya nah 0-nya ini ini ya kalian coret jadi ini namanya disederhanakan jadi 14 x 12 hasilnya berapa tadi? 14 168 hasilnya 100 100 berapa? hasilnya berapa? 160 berapa? oke 168 betul gampang sekali yang B jumlah buah apel yang terjual jadi berapa persen itu? 25% 45 per 100 kali 1.200 300 ya kita tunggu yang lain menghitung dulu terus 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 prosesnya sama seperti di atas prosesnya sama ini 25 perseratus kali 1200 25 kali 12 100 30 31 oke selanjutnya sebelum menjawab selisih kita hitung semua dulu nomor 2A terus Anda ulangi ya nomor 2A tadi ada permintaan 14 perseratus yang A kali 1200 14 perseratus kali 1200 persatu aslinya karena disederhanakan ini 0-nya merah ini dicoret karena 0-0 dibagi 0-0 itu hasilnya 0 tinggal 14 kali 12 persatu atau 14 kali 12 dibagi 1 hasilnya 168 8 nomor 2A nomor 2A yang B 25 perseratus kali 1200 sama dengan 25 perseratus kali 1200 persatu sama seperti tadi disederhanakan 0-0-0 dibagi 0-0 hasilnya 0 25 kali 12 persatu atau dibagi 1 sama dengan 3 darat sudah ya sudah ya sudah 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 oke penjelasan yang nomor 2 ya itu kan bisa masih banyak yang mumet kata mumet yang mana mumet semua nah itu yang nomor 2 disini ada gambar diagram lingkaran disitu ada nama-nama buah ada buah apel 25 persen mangga 14 persen dan lain sebagainya nah disitu ada pertanyaan diagram di atas menunjukkan data penjualan buah buah dari bulan di bulan Januari 2017 jika jumlah total dari penjualan buah tersebut adalah 1200 buah maka itulah nah itu yang yang pertanyaan jumlah buah mangga yang terjual nah untuk mengetahui jumlah mangga yang terjual itu kan dituliskan jumlah mangga itu 14 persen nah kita harus mengubah ulang indones bilangan biasa itu kan masih 1 kali 1200 itu apa cara cara menger seperti pecahan semester sampai itu untuk menuliskan jumlah buahnya itu bukan seperti disitu 14 persen bukan 11 persen tapi kita mencarinya persennya itu juga menjadi yang besar caranya seperti yang diselesa sudah SP yang pasti gimana paham belum yang pasti yang paham tapi tidak ini tidak sudah paham belum sudah pokoknya dari persen itu dijadikan tan biasa 14% itu berarti 14.100 tetan biasa selamat menikmati sudah paham tadi penjelasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 ini dijumlahkan 168 300 144 84 156 132 ini dijumlahkan jadi berapa ini 116 eh kurung eh eh salah apa 980 980 ya betul jadi jadi jumlah ini ya jadi jumlah buah melon yang terjual adalah berapa 1200 dikurangi 216 yang terakhir adalah nomor tiga nah eh soalnya ini nih 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 soalnya ini nomor tiga nomor tiga lanjut lanjut nomor terakhir hai 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 Aduh, aduh, aduh. Oke, selanjutnya nomor tiga ya, terakhir ya. Saya harus screen lagi. Nah, nomor tiga, di pertanyaannya nomor tiga. Dan lingkaran dari data nilai ulangan matematika siswa kelas 1 SD, Sukajaya berikut ini. Dari data nilai ulangan matematika ini, anak-anak pertama, langkah pertama yaitu membuat tabel seperti ini. Nah, nilai ulangan matematika 60, 70, 80, 90, 100. Silahkan dihitung dari data tersebut. Yang mendapatkan nilai 60 ada berapa? Yang mendapatkan nilai 70 ada berapa? Nah, sekarang tulis dulu tabel ini. Oke. Tidak? Eh, belum yuk. Jadi, dari data itu dihitung 60-nya ada berapa? 2 70-nya berapa? 6 80-nya berapa? 8 90-nya berapa? 3 100-nya berapa? 1 Selanjutnya, nah, barulah kita buat diagram garisnya seperti ini. Buatlah, diagram garis. Apa? Anu, saya cakap, bapak. Soalnya dikenal saya. So? Sebentar ya. Sambil mengunduhkan anak-anak, mau nulis dulu. Nah, sudah, sudah dikulis. Sudah selesai tulisannya. Sudah, ditulis dulu. Saya sudah tunggu. Untuk dikulis, harus dihitung ya. Sambil mengunduhkan anak-anak. Terima kasih telah menonton! 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 Sejak menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak-tidak ini, kemudian ke bawahnya. Tidak-tidak seperti halaman 164 Silahkan ditulis Silahkan ditulis Anak-anak sudah selesai? Anak-anak sudah selesai? Halo Tadi, saya rasa ya Tidak usah DSP kayaknya live ini Oh, belum selesai Oke, berlanjutin Anak-anak sudah selesai Tadi, saya langsung ke pembahasan selanjutnya Nanti kalian bisa akses lagi Zoom ini Nanti akan di-upload di Youtube-nya sekolah Tadi, saya rasa DSP Oke, selanjutnya Diagram lingkaran Diagram lingkarannya Bentar Tadi, saya sudah selesai Tadi, saya rasa saint earners Tinggal Tadi, saya rasa Satu-satunya Tadi, saya rasa Terima kasih. 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 Terima kasih.